SMA itu bang Gara-gara apa itu cabut? Pertama itu gue dari kelas 1 ke kelas 2 nya itu udah dapet surat ini Apa ibaratnya kayak SP1 nya lah Gara-gara? Ini bang, dulu itu sayur-sayuran bang Hah? Ngapain itu? Oh, kok? Adekan meninggal, datang Hah? Oke Kok adekan gue meninggal? Gak lama dia nyerahin diri ke polisi Ternyata pas diusut-usut Dia korban yang dibegal kakaknya Ah, dia memang selalu masuk karena pertanyaan bagus terus Ini Tapi pertanyaan gue sekarang Kenapa lo bisa beli merchandise gue? Dengan pertanyaan gue Kemarin pake maju partai lo Hahaha Kita serang di uji Apa lagi? Kuyakin Kuyakin engkau Yang pantas aku tunggu Waw, 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 waw Kuyakin engkau Hadir dalam mimpi Indahku Kau yang terbaik Bagiku Dan nomor Satu Teman-teman, PW kawan Hari ini gue kedatangan Kenapa lagunya itu tadi ya Otomatis gue mengundang Orang yang berasal Yang sama dengan penyanyi tadi Dari mana tuh? Gue mau punchline Tapi tidak ada Ini dia Ate Gokil, akhirnya dateng juga loh kesini Setelah ditodong ya Jadi teman-teman gue jelasin dulu ya Gue kemarin ngejuri di POC Depok Jadi ada acara tahunan kompetisi gitu lah Di Depok Kebetulan Ate tuh Gesternya Wah lucu banget Ate disitu anjir Dar, 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 dar Gue ketawa-ketawa Bang Pras jangan ketawa-ketawa Undang di PWK Gue langsung nyari Grup PWK nih Bro undang ini gue diancam Gampang mah undang lu kesini Akhirnya dateng kan Akhirnya dateng Makasih ini Fatih Andika ya Iya nama aslinya Fatih Andika Fatih Andika Kenapa jadi Ate? Fatih, Fatih itu Fatih, Fatih, Ate, 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 Ate itu kan nyambut Gak, Fatih, 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 Fatih Nggak jadi Ate itu Ate, 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 Ate gitu Oh lu di rumah dipanggilnya Ate? Ate Waktu kecil Iya kan masih bayi aja Kayak ade-ade Ate-ate Jadi ate Walaupun aslinya Anak tetangga ya Ate itu Lu asli Lampung nih Asli Lampung bang Kalau Lampung tuh kan banyak Berasal dari mana Bukan asli Lampung Oh iya Banyak perantau ya Iya Kalau lu asli Gue asli Lampung Asli Lampung nih ya Gue kalau di daerah kampung itu Namanya Wayekanan Wayekanan Itu tempat gue lewat Ke Padang itu bro Dulu sebelum ada Mesuji Lu masuji gak lu Pokoknya Wayekanan Tulisannya di map itu Wayekanan aja Tapi lu Senkiri gak Waktu itu Wayekanan Senkiri Wayekanan Senkiri Iya pokoknya Arahnya ke Padang Gue lewat Wayekanan Sebelum ada tol Iya lewat jalan daratnya Jalan daratnya situ Oh Wayekanan disitu Daerah lu Bukan ini dong ya Bukan Lampung kota Bukan Kalau kampungnya Kalau Lampung kotanya kan Bandar Lampung Tanjung Karang Deket ini Bakau Bakau Lewat jalan lautnya kan Andika Kangen Ben Dimana Andika Kangen Ben Di Bandar Lampung Oh di Bandar Lampung Deket rumah gue itu Tapi rumah lu Wayekanan Enggak Kalau Wayekanan itu kampung gue Oh kampung lu Rumah lu di Bandar Lampung Di Bandar Lampungnya Oh deket rumah lu Deket rumah gue kan Andika Gue Fati Andika Emang warganya Andika semua Ada Andika FND Ada Andika Newendi itu Ini juga Andika juga Ayo Newendi Accepti Andika Ada Andika Newendi Oh iya seangkatan Seangkatan gue Itu senior lu Senior gue itu Gue follow-followan kok Gue liat terus Gue pantau terus Follow-followan doang Tapi gak setegoran ya Gak di DM Gak di DM Tegoran kok Tegoran Gue Hai Gue gituin Liat fotonya Hai Besok kapan-kapan Kita undang lah Newendi kesini Temen-temennya Boleh Kegiatan Newendi Sekarang gak Gue nanya Gue nanya dulu ya Tekomsel dia Tekomsel Iya banyak Endorse-endorse disana Selebgram dia Disana Selebgram Pecah penang Pecah penang Akhirnya pecah penerang Penang hampir meninggal Itu kan Gara-gara Makan enak kan Rasanya Mau meninggal Selebgram Selebgram Mau makan-makan gitu Mau meninggal Mau meninggal Emang Lampung tuh begitu ya L-nya tuh emang agak Double Double Oh begitu Jadi L dulu baru La Lampung Emang begitu Yang dibawakan Newendi Itu dia membawakan Ini Logat orang Lampung Yang di Yang kayak di kampung-kampung gue Oh Emang Gunung terang gitu-gitu Gunung terang Ada namanya gunung terang Negeri besar Iya Suagus nama aslinya itu Udah berapa lama di Jakarta? Di Jakarta itu sekarang Setahun dua bulan Setahun dua bulan? Di Jaksel gue Anak Jaksel gue sekarang Ini bajunya apa nih? Air susu dibalas aerobik Punya ini Punya idola gue Vindes Vindes ini Oh Vindes ini Gokil Gue belum diundang-undang sih itu Ada masalah dia kayaknya sama gue Om Reonya kali Lu setahun dua bulan? Setahun dua bulan gue bang sini Kenapa lu memutusin buat ke Jakarta? Karena dulu gue itu pernah kan Abis kompetisi mumpung bang Jadi dulu gue pernah kan di Suca sebelumnya Suca 3 itu Gue pulang ke Lampung Gak jadi apa-apa Gak jadi apa-apa Job itu dikit Sekaliganya ada juga harga temen Betul Di kampung emang begitu terus Makanya gue juga kenapa kesini Banyak ya harga temen ya Balik lagi lu nongkrong di depan masjid tuh ya Itu di depan masjid Kalau itu di aneh sarung Sarungnya sarung tinju lagi Tapi emang lu sering nongkrong depan masjid? Iya sering Gue kan anaknya ini kan Apa sih kalau itu Risma 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 tuh apa tuh? Apa sih ya Balikota? Bukan dong Ibu Ibu itu Ada apa sih namanya Pokoknya itulah Kaya Remaja masjid Emang lu sering nongkrong sama masjid? Gak karena rumah gue samping masjid Emang samping masjid banget? Iya samping masjid Beberapa Bangun terus ya Kalau seandainya Lagi Bangun Ngapain gitu Deket banget di kuping itu Solat gak? Langsung solat? Ya paling Oh Ah Ya gak kasih gak gini Ah Gitu Solat gak? Solat lagi Ya masa gak tau sih Begitu ya maksudnya Akhirnya lu Kesini gara-gara kerjaan Disitu Nah itu Gue tau takut Takutnya kayak Percuma gue kompetisi Kalau endingnya juga Bakal gak jadi apa-apa kan Gue cobalah disini perantauan Walaupun dua bulan pertama Emang gak jadi apa-apa Ngapain aja lu dua bulan pertama Oh dua bulan pertama Cuman kayak bayar kosan Gak macem Kayak Ngapain gue duduk depan pintu Ya gitu-gitu Kayaknya enakan pintu rumah gue dah Gitu Awal-awal Sempet setres kayaknya dua bulan Sempet setres dua bulan Dua bulan gak ngapa-ngapain Dapet jatuh Kali cuma sekali Itu juga ya gak terlalu gede Kayak Wah bisa lah bayar kos gitu Tapi lama-lama Kalau akan udah yakin Nongkrong gue di stand-up Indo Betul Nongkrong itu penting sekali Menurut gue sebagai perantauan ya Iya linknya kebuka Kalau udah Lu cuma di kosan Iya berkutat dengan idealis Lu kerjaan akan datang Menurut gue ya Mungkin bisa jadi salah Iya kan Mungkin bisa jadi bener Karena kita sebagai perantauan Gue ngerasain Nongkrong Karena kadang orang Nongkrong-nongkrong gitu Eh besok Lu mau ngambil job ini gak? Nah itu Kadang-kadang gitu Dan akan kayak gitu tuh Ya Kayak siapa nih ya Eh ini ate nganggur Ya ada ate aja gitu Nah gitu-gitu Yang kadang jadinya Ya ada aja lah pekerjaan Nongkrong di stand-up Indo Gue baru rajin dari situ Baru keliatan tuh Diajak podcast Diajak konten Oh ternyata Kita tuh promonya juga Masih harus terus Bener Promo di konten Gitu-gitu Mau minum apa? Minum apa? Ini aja dong Nutrisari Robik sendiri disini Sini ya? Sini Robik sendiri Nah nutrisari jeruk gitu Ini Nah Yanti Mi mau? Mi boleh bang Mi sedap? Boleh ya Ini sudah 3 episode ya Sudah 3 episode nih Mi sedap? Mi sedap Boleh tungguin nih Gakak masuk-masuk Emang peduli dia Mau yang mana nih? Yang goreng Yang goreng ada gak? Yang goreng ini apa? Kayak mana mau masuk? Kayak mana mau masuk? Ini yang kriuk-kriuknya nih Yang kriuk-kriuk boleh Crispy boleh Mana sih yang anti-anti? Oh ini anti Ini anti Tolong ya anti ya Gua Gua nih minum Esteh Pake telur gak? Pake Telur yang anti? Pake telur Setengah mateng? Eh mateng aja Mateng Gua esteh Makasih anti Itu akhirnya gue lihat anti Itu tujuan gue di PWK ya anti Bukan ngobrol sama gue Terima kasih temen-temen PWK Sebelum menit Aku gak salah berangga Gua penasaran tangan doang Ya begitulah tambangnya Tapi dia selalu pake masker Gara-gara kiri ini Oh gitu Kenapa lagi gak pede? Apa dibuka mulutnya gak ada? Takut Lebih takut kekomika dia Oh takut Kemu nanya Yo Allah Gue ketemu tuh sama dia tuh Ketemu Ternyata anak Jakbar Gue kira orang Makassar Ngomongnya Begitu Kamu nanya Asik sih orangnya Saking asiknya pengen gue pukul Lu udah ketemu belum buat dia? Belum Belum ketemu bang Undang gak kesini bro? Comment ya temen-temen ya Apakah kita undang gitu Ya Commentan disini agak-agak gimana gitu Disini tuh Bergantung dari subscriber Kita sayang sama subscriber kita Boong Ya Sampai mana tadi ya? Sampai yanti Sampai nongkrong Sampai nongkrong Akhirnya sekarang sudah lumayan nih Alhamdulillah bang Semangat bang Udah Tadinya gue kan kesini masih pakai motor hadiah bang Wah Hadiah dari mana itu? Suci 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 Gua rajin nulis bang Gua tuh malah di Suci 1X katanya Yang sering bilang tuh Noppe, Bang Rio itu Ate ini lolos terus tuh Jalur rajin Kalo gua gak rajin tuh kayaknya keluar di awal-awal sih Gue nulis mulu kan Nulis terus gua Lu kuliah selesai? Kuliah selesai Tapi agak telat sih Dari 2010 ke 2018 Oh angkatan 2010 Lu 92 92 gua 92 Kepala 3 kan gua kan Ya udah kepala 3 Lu sih Main pursa sekali nyundur Lu hat-trick Gua Karena kepala lu 3 Gitu-gitu Keren nih Ate anjir Ya maksudnya Lu masih mau Untuk ke Jakarta Walaupun sudah kepala 3 Dan belum punya istri Belum punya istri Gua Iri gua ngeliat kayak Bang Rio kan Jalur-jalurnya punya istri Kalo Rio kan emang Udah Di awal Maksud gua Ali Ya wajar Ali Ali udah punya istri baru-baru ini Lu gimana? Gua ini belum nih Jadi Iri gua ngeliat kayak Ali ngejob Ditemenin istrinya Kata gua kok nikahin Rotman Kata gua Rotman gua wahui cowok Masa gua nikahin juga Wahui Wahui disini ada nih Lu gak punya pacar emang Ada yang deket-deket Mereka ada bang Kenapa? Deket-deket aja dulu Ke sambar virus Jaksel lu Kenapa? Yang tidak mau ada ikatan Kan gitu Udah nge-nge aja Masalah cinta mantar Semalam 60 ribu Kalo ditanggin orang kos Enggak bang Gua ini deket-deket aja bang Biar untuk ini aja Biar gak sepi-sepi juga Biar semangat Siapa tau kalo cocok juga Orang kesini Orang-orang kesini Ada banyak? Enggak lah Gua mah Gak playboy bang gua Masa sih Ante Ante Takut ya di? Kalo di Lampung ya Di Lampung ya Karena kan disini gua takut Kenapa takut lu? Ya iya sosok Turgspil lu atau apa Iya Kalo di Lampung kan masih santai-santai kan Ini berapa orang sih bersaudara? Dua Berdua doang gua Lu anak? Anak bungsu Oh iya tadi anak bungsu dibilang ya Abang lu udah married? Abang gua udah married Udah anak dua deh Anak dua Udah punya ponakan lu nih Udah punya ponakan gua Nyokap lu gak anak? Kapan lu sering Gak ada Sering bang dia nunjuk-nunjukin foto cewek Itu kayak orang-orang kampung gua tuh biasanya Masih ngasih ke lu? Wih Yang soleha-soleha biasa kan Yang panjang gitu bang Yang kalo naik motor nutupin pelat gitu Ya kan bagus tuh soleha kan Ketar sama velg Kita lihat kayak gini Pokoknya dalemen jilbabnya helm lah Pokoknya alim-alim gua tuh emang cantik-cantik Kan orang lampu kan cantik-cantik ceweknya Emang selera-selera gua juga lah Putih-putih gitu Cuman gua mikirnya Ya kok bisa nyari sendiri ya kenapa enggak kan Takutnya kalo cariin gitu nanti Kaget lagi sifat-sifatnya Iya 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 Ya harusnya kan dari sekarang lu pacaran kan Bukan deket-deket doang Itu gua nyari-nyari dulu bang Kan sembari ini Semari nabung Nabung dulu Kerjaan udah banyak nih Kerjaan udah banyak Yang dimana lu suka pamer-pamer duit Padahal duit itu duit hasil nipu Gak ada Gak aman Gua dapet cerita dari mana itu Gak ada Pamer duit hasil nipu Gak ada Pamernya kagak ada nipunya iya Emang iya bener ada cerita gitu Gak ada gitu Siapa yang juta kumpul? Beda itu bukan gua kali Siapa itu? Gua gak pernah Lu, katanya lu penipu Gak ada nipu Gak ada Gak penipu Biar nami aja Dipitnah Anjir Ate penipu Ate penipu dari Lampung Ate penipu dari Lampung Aduh anjir Ya karena kan Lampung tuh terkenal dengan Apa ya Kerasan Oh dulu 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 Tiatin lu ini Wah wah Takutnya kameramen tiba-tiba Wah motornya kemana nih Iya dulu ya Dulu ya Dulu masih Ada masanya begitu Karena gua liat di 86 Apa gitu Penangkapan di Lampung Benangkapan di Lampung Iya Sampai ada yang bisa Dari Dari genteng mana Ke genteng mana Lompatannya tinggi buat bu Iya emang parkour semua disana Lompat-lompat itu Gak banyak itu dulu Begal Begal Dulu kan terkenal begalnya Sekarang udah jarang ada begal Kenapa Asalnya dari Lampung Bukan asal sih Mungkin Iya mungkin Asalnya gua gak tau dari mana Cuman Ada salah satu Di daerah Lampung itu Dulu gosipnya Katanya ada satu kampung Itu begal banyak Jadi kayak Emang dari satu kampung gitu Cuman dia Gak ngebegal orang-orang Lampung Yang di bandar Lampung Lebih ke luar kota malah Oh dia merantau Merantau Yang kayak waktu dulu itu apa sih Itu dari Depok Katanya dari Lampung juga kan Iya dari Lampung Gua pernah denger ada beritanya Waktu ketangkep Dia dari Lampung Akhirnya terkenalnya begal dari Lampung Menteng-menteng ada L nya kan Begal Kenapa di Sampung gitu Begal Lampung Jadi L nya satu aja tuh Tapi kalo disana Jarang Jarang sebenernya Kalo di daerah pelosoknya Mungkin kalo yang sepi-sepi Ada aja yang iseng-iseng mungkin Kayak ada yang diikutin Kalo malem-malem Biasanya tuh yang korbannya tuh Dulu tuh Kayak sales-sales yang Pulangnya malem Kan dia bau duit Sales-sales yang ke warung-warung Yang kayak ngambil-ngambil duit Dari jualan mie gini Itu targetnya itu? Iya kebanyakan gitu Yang langsung dirampas duitnya Aduh Makanya banyak ada cara itu Kayak misalkan Biar gak dibegal katanya Gak usah pake helm Lepas Biar? Biar katanya dikira orang sana Nah cuman kalo keliat polisi Kena begal juga Kena tilang lah gitu Sama aja kayaknya Surba salah ya? Surba salah Aduh anjir Soalnya mikirnya Lepas helm Biar kira orang sana Terus kehidupan lu disana Waktu kecil gimana Te? Maksudnya kita Udah lah ngomongin stand up Orang udah tau Lu stand upnya gimana gitu Iya kan? Udah bagus lah Ate ini Sampai ada kabar Lu bakal jadi headliner di stand up fest bro Wih Terus kata siapa sih bang? Ntar lu ya Siapa yang ngomongnya? Ardit kalo gak salah Wih semoga ya bang Ardit sama siapa? Aci kemarin gue ketemu tuh Ate nih Ate kayaknya jadi headliner nih Di stand up fest Ada dua hari apa tiga hari Hari pertama kalo gak salah Lu Siap-siap lu Sebelum lu tuh Abdur Ari Keriting Gua Siapa gitu Ayo kita matikan Ate Ya udah berarti Gue catat Ate ini kalian Gue ulang Gue ulang aja Jadi udah lah kita ngomongin stand up Orang udah tau gitu Masa kecil lu di Lampung Lu kan lahir di Lampung Gede disitu SD lah SD Kita 90an 90an gua Iya kan? Kenakalan 90an tuh kan Yang kalo gue itu Kalo di SD tuh Yang gue inget ini doang Yang kalo Naik angkot rame Pas berhenti Kabur gitu Gak bayar Naik angkot rame Pas turun Kabur Wah itu Lebih kekurang aja ya Karena kita tenang tuh Apalagi dulu tuh Jamannya angkot-angkot di Lampung tuh Yang Itu Ugal-ugalan tuh Yang ada Yang supirnya tuh masih Jiwa muda Yang kecil-kecil biasanya Yang baru-baru bisa bawa mobil Yang tato-tatoan Gede boy bang Gede boy tuh kayak Gini-gini Oh gede boy tuh gini-gini Dan kalian seneng Seneng Itu kalian gak liat Di sekitar kalian Ada malaikat Gini-gini Ada penari-pari Gede-gede boy Bangu seneng Kita ada yang Gantung-gantungan gitu Sambil gelantungan Gantungan buat CSD Seru bang Emang ekstrim ya Di Lampung ya Abang-abangnya Tinggal begini-begini doang Gitu-gitu doang Dia tiba-tiba Nah yang naik 10 Kok jisah 2 Dilihat udah mati semua Atau di jalan Gede-jajah Ini satu orang Itu SD malah SD Kalaupun kalau angkotnya rame Kita yang di tengahnya tau gak Yang kayak dengkul-dengkul Di tengah ada Jalan Iya Nah kita duduk disitu Mongkrong gini Kagak bayar tapi Kalau itu Anjir itu kan udah Over capacity bro Iya emang Dinaikin tetap Dinaikin sama dia Aduh anjir Gimana di dalam itu bro Pokoknya Apalagi yang diangkotnya Yang belakang ada Ini kan Sound system Sound system Sama Dipandang juga begitu Angkot di Lampung juga begitu ya Ceper-ceper gitu Ceper-ceper juga Iya Gitu ya Gue denger lagu Pertama kali lagu Kangen Band Kan dari angkot-angkot Awalnya kan dia kan Bajakannya disitu dulu Lu gak tau wajahnya Seperti apa Gue pikir Wih keren banget ini Suaranya enak Lu ngubayangin mukanya gak Kadang kan gue juga diangkot Denger raja Awalnya tuh diangkot Gue gak tau tuh Raja tuh kayak gimana Ternyata kan Begini Pake kacamata Kacamata terberenang dia Atlet ternyata Atlet ternyata Kalau kangen band kan suaranya tuh Melayu banget kan Yang serak-serak gitu Andika tuh gue pikir Ini pasti Kayak kurus Tapi lu tau itu band Lampung Tau gue dari band Lampung Pertama kali gue ngeliat Mereka live Itu deket sekolah gue juga tuh SD dulu Kok SD? Ih jaman gue SD tuh Gue malah kenal Jaman-jaman SMA lah Kelas 1 Itu pas masuk ke sini kali Kalau jaman sana tuh Dia udah lama disitu ya Dia tuh promonya dari Bajakan dulu Tau sejarah kangen band Tau gue Oke kita bahas Coba-coba Berarti dari SD lu udah liat dia? Udah liat gue Sama Dodi gitu Iya sama Dodi Waktu itu masih yang kayak Gondrong tapi pirang Iya Kalau Andika juga Cuman ponyan gitu Dia satu ini Endor sama gue Pernah bang di Lampung Klinik kecantikan bang Sama lu juga Sama gue juga Pernah pergi bareng Ketemunya disitu Jadi perawatan bareng Harusnya 2 jam kelar Gue kelar duluan kok dia lama ya Gue tanya Kelama-kelama Ngobrol-ngobrol dulu Gue kira kan beda gitu Perlakuannya kan Gue di special Dia ditumis Ditumis Tapi enggak Tapi itu respect sama dia Dia tuh ini Keren bro Dia jiwa humoris juga bang Dia tuh Ditongkrongan Apa itu yang Endor situ Kan kita punya grup gitu Dia malah yang paling kocak Lucu banget Lucu banget dia Gue kata gue Ini kocak lu ya Gue nonton dia di Vindes juga Ternyata orangnya kocak banget Nongkrong banget lah Bocahnya kayaknya Dahlah ngomongin dia mulu Tapi gue enggak fans Gue dulu Gak apa-apa Kan kita enggak fans Tidak menjelek-jelekan Kalau kita menjelek-jelekan Udah ada di feed Instagramnya sekarang Gue nge-fan anjir Dia dateng ke Padang dua kali Kedua-duanya dateng gue Gue bener-bener dateng di depan banget Orang masih sepi gue udah dateng Waktu itu Dan emang sampe Oh ya Emang bener respect Respek bro Keren bang Lampung Nah Terus SMP disana juga SMP negeri SMP gue swasta Swasta Udah mulai nakalnya disitu bang Mulai nakal disitu Mulai nakal disitu Yang swastanya itu Sebenernya di tengah kota Cuman dia kalau dari akreditasi Dia agak kurang Bahkan sekarang denger-dengar Udah gak ada sekolahnya Berarti kan Serius udah ganda Iya gak ada Udah ganti nama apa kalau gitu Udah ganti orang Bentar Ayo masuk Wih udah jadi Terima kasih ya Nti Terima kasih ya Nti Lanjut gue udah makan tadi Cobain dulu lah Ya Mantai disini Harus ngobrol terus Orang ASMR juga boleh disini Nih So good Oke SMP lu di swasta Swasta gue Namanya jangan disebut lah Takutnya ntar ada yang Ya berantem dulu disitu Sering Sering bang Kasus terbesar disitu apa Sebenernya bukan berantem Gue lebih ke Gue Lo tau gak sih yang kayak ada Dedengkot Dedengkot apa disini namanya Premannya Pentolannya Pentolan kalau disini ya Kalau disana Dedengkot Namanya beda-beda Pentolan Nah gue tuh yang Krucil-krucil yang ngikutin belakang Oke Wah kan dia kan enak ya Dia serem Nih kasih ke dia Nah pas ke gue Kan gue takut sama orang yang Di pala Kayak Bang Kan gue kan cuma ngambil setoran Ngikut-ngikut Kayak aman gue disini nih Gitu-gitu Gue ngambil-ngambil celahnya itu Biar terlindungi Biar gak jadi korban Gue so ngikut jadi ininya Berarti lo temprongan asik dong disitu Gue lebih ke penontonnya Tapi membuat dia asik Oh membuat dia asik Dia kayak dia apa Wah iya bos Iya bro Keren Gila Gila penjilat Gila penjilat Oke Tiap hari itu badannya Bau jigong gue Itu di Godzilla terus Keren loh bang Keren Mantap Maco Selesai tapi Pernah tinggal kelas Gue tinggal kelasnya di SMA Oh lu pernah tinggal kelas Sekalian Eh bukan tinggal kelas ini Pindah Oh pindah Pindah gara-gara tinggal kelas Bukan Kalau gue tetap disitu Gue tinggal kelas Kalau gue pindah gue naik Ngerti gak? Jadi naik pindah Iya sama Kayak Oh sama ya Gak bisa gue bagus-bagusin lagi SMA itu bang Gara-gara apa itu cabut? Pertama itu gue dari kelas 1 Ke kelas 2 nya Itu udah dari Dapat surat ini Apa ibaratnya Kayak SP1 nya lah Gara-gara? Ini bang, dulu itu sayur-sayuran bang Ngapain itu? Oh, gue gila juga dulu Cuman mampu Tapi kayak masalahnya temen gue yang lain itu keluar gara-gara masih ada Daripada dilaporin polisi, bapaknya ke sekolah, udah suruh pindah aja Nah, sedangnya gue gak ada barang bukti Gue kayak, saya cuman ikut ikutan Kan jiwa penjilat bang? Saya cuman ikut ikutan dulu, saya gak tau, kirain itu ngerokok doang SMA, lu swasta? Itu negeri Negeri Malah di negeri lu bandel, pas di swasta gitu, dulu SMP malah gak tau Di SMP belum kenal itu, gue ngerokok-ngerokok doang Gue malah di SMP tuh, bocahnya bandel banget Di SMA malah, gue SMA terbaik lah di Kota Padang saat itu Bayar, udah gue bayar, gue emang 6 juta gue 6 juta gue kasih ke kepala sekolahnya, berulang-ulang Gue bilang tuh, cari di angkatan gue Kepala sekolahnya gue anterin ke rumahnya waktu itu Makanya gue tinggal kelas, karena emang niat gue juga Udah gak pengen sekolah dari SMA gitu, pengennya nongkrong terus Happy nongkrong tuh, ha 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 ha, sampe keringetan pulang tidur Kayak gitu aja kegiatannya ya Kegiatan gue happy itu bro, dan ternyata sekarang ya nongkrong lagi begini Emang endingnya bakal gini ya? Begitu, apa kerja keras kita dari awal, akan kita tuai nantinya Oke Jadi buat orang tua ngeliat anaknya, mabok Siapa tau itu passion Jangan dilarang Jangan dilarang Ketahuan ya gara-gara Ketahuan dulu Gini Akhirnya temen-temen gue yang lain itu, yang tongkrongan kelas 1 itu pada dikeluarin Sedangkan gue tetep lanjut tapi naik bersarat Saratnya itu gak boleh buat satu kesalahan lagi Salah, ya yang keduanya Kesalahan gue makin banyak Apa? Gue udah dimasukin ke kelas yang paling itunya, nakal-nakalnya Kok malah dimasukin ke kelas 4? Itu tuh yang semua kasus beda-beda itu Maksudnya tuh kayak penjara tapi sekolah aja gitu Jadi yang bandel-bandel semuanya dikumpulin disitu Sampai cewek-cewek yang nakal-nakal pun disitu Ada cewek-ceweknya juga? Ya banyak Kalau ceweknya kenakalannya apa biasanya? Itu suka ngelabrak-labrak karena Heh! Dia jangan Heh! Rupanya gue Gitu-gitu Itu kan kasus cewek-cewek gitu Tarik-tarik-tarik BH-nya kan Ancik Maksud, gue dua lagi nih Kedua-duanya itu gue ketahuan ini Waktu itu Satu, pertama judi sama temen-temen Main judi-judian Gap-gaplek Tapi ada duit-duitnya ketahuan Di kelas? Di kelas Ketawannya gimana ceritanya? Ketawannya kelas lain ya Jadi ngikut-ngikut kelas yang lain Jadi kan ketahuan jadi yaudah langsung di Kegep ini sama guru? Kegep sama guru Guru BK malah yang ngegepin Jadi Itu ada duitnya judinya waktu itu? Ada duitnya ya, 5 ribu ada 10 ribu Di meja waktu itu? Nggak di meja, kita di Jadi meja kita susun Bikin kotak gitu Iya, di tengah mainnya Guru ngeliat katanya ngapain ini Gak macem Gak ngajak saya Gak ngang Gak ngang Gak ngang Gak ngang Gitu Udah dicatat tuh gue bang Itu baru semester satunya Semester duanya makin kacau lagi gue Gue ini Tau gak lo? Emosi-emosi Anak-anak jaman dulu Kalo menyinggung soal orang tua Kita emosi gila Iya, iya Kalo sebut namanya Nah, waktu itu ada itu Di sekolah gue dateng guru-guru yang dari Kampus-kampus Ibaratnya guru-guru apa sih, magang Kalo di PKL apa sih? Iya, PKL kayak gitu Nah, diantara guru ini ada satu yang cewek Tapi judes banget Mulutnya tuh kayak julid banget gitu Iya, emang guru-guru PKL begitu Kadang-kadang begitu tuh Iya, gue akuin Terus-terus Dateng kan dia Nah, waktu itu gue lagi denger Musik, headset Yang lain ribut Dia tuh tiba-tiba marah-marah aja Haa, ribut-ribut Terus udah gue biarin aja Kan gue gak ribut kan Tiba-tiba Itu Udah nunjuk ke gue Gue raso gini-gini aja Gue patiin tapi kantek Tapi masih pake headset Emang gak diajarin sama orang tuanya itu ya Langsung Padahal dia cuma ngomong Emang gak diajarin sama orang tuanya Emang gak tau sopan santun Pasti ini orang tuanya gak ngajarin gitu-gitu Pokoknya Langsung itu gue marah Gue marah ke dia Gak macem Gak sengaja bang Emosi bang Lu dorong? Gue ludahin Terus dia Gak lu udahin gue kebawah Cukupnya kena Tapi kan dia kan Ini ya mungkin ya Anjir, jakam banget lu dulu Anjir Itu bang Langsung gue di ini Digampar sama Guru BK gue Dia ngadu ke Guru BK Iya Bikir dia Ah Aduh kasus lagi gue Akhirnya dipanggil orang tua gue Gue digampar bapak gue Berarti emang udah banyak tuh Catatan kasus lu disitu Udah banyak Akhirnya gak bisa diselamatin lagi Bahkan waktu itu gue pernah Ini Gue nabrak angkot Terus gue kabur Masalahnya gue kaburnya ke arah sekolah Nabrak angkot? Ngapain? Pake motor? Pake motor Gue kan bawa motor Angkot Jadi gue tabrak Spion itu Spion itu cepet Terus gue gak tanggung jawab kan Gue Lurus aja tuh Masalahnya tuh tinggal lurus Sekolah gue Gue masuk sekolah Ya diikutin sama dia Masukin angkotnya Protes-protes ke kepala sekolah Akhirnya Gopok banget Akhirnya Apa kamu ini? Mau rusuh-rusuh di sekolah saya Ini bapak gini Gue kan Ditolongin Akhirnya Gara-gara itu Jadi semua itu Kesalahan-kesalahan gue selama setahun Ini ke bokap Langsung pindah gue Disuruh pindah Pindah ke? Ada SMA Swasta lagi Swasta lagi Swasta lagi Dan ketemu temen-temen Beberapa temen-temen SMP gue Gitu Yang dari swasta juga Dari swasta juga Gue kira kan disitu udah santai bang Gak taunya bang Ini sumpah nih Gue Ya kali kalo yang tau gue SMA nya mana Tau lah Jadi gue baru masuk Gue bingung kan Anak baru gitu Dari atas ada yang manggil Atek Lah siapa? Lah si ini Kata gue Lu disini Lu kelas mana Kata gue Biar gue sama lu Ini IPS 3 Oh lu pindah ke kelas 2 Berarti ya Dari kelas 1 Pindah naik ke kelas 2 Kelas 1 kan udah naik bersara Kelas 2 ke kelas 3 Oh kelas 1 Udah menuju ke Oh mau menaik kelas 3 Oke Gue pindah tuh ke kelas 3 tuh bang Oke Ketemu temen gue di SMP Gue pikir kan Wah SMP santai-santai aja Ini orang Pikir gue Ada temen lah Mau pindah mana kamu Mau ke kelas mana Ada temen gak? Ada tuh tadi negor Itu SPS 3 Udah pindah situ Saat gue masuk Ternyata ada temen gue yang lain Yang nakal dari SMP bang Jadi gue diajak ke WC Make lagi Karena gue baru masuk Baru hari pertama tuh Baru hari pertama bang Di WC sumpah Kalo gue yang di sekolah dulu Mau jauh dulu bang dari sekolah Itu hari pertama lu di sekolah itu Ini di WC nya lu? Di WC nya Maksudnya kan lu pertama Ngeliat sekolah gitu Terus lu dikasih itu Sekolahnya jadi beda Beda banget ya Tapi gue Kok lebih nakal ini Asing hari pertama Gila 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 Kalo yang dulu kan Gue makanya itu jauh dari sekolah bang Kayak jalan Ada warung kecil Nah disitu Ini di sekolah Yang samping WC Berarti ada kelas lagi gitu loh Kalo gue takut banget Asepnya ke kelas lain Kan orang lagi Kebawah Kalo gue kan kebawah-bawah kan Ngeri 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 Gue kirain Lu tuh anak bener-bener Baik itu Ya kalo gue nya baik Bang cuman kan pergaulan gue Yang bawa gue gak baik Wiss Ngeliatin orang Ngeliatin orang Ngeliatin orang Ngeliatin mie Coba-coba mie dulu tuh Coba mie Karena menurut gue yang baik itu Yang baik itu cuman sepeda lang Yang baik itu cuman sepeda lang Bik Kesel Kesel Gapapa Gapapa Sesekali otak gue mikir Gimana buatannya nanti Tuh Mantep Belum lu kunyah udah mantep Gapapa Beda rasanya beda Kayaknya dia ada bumbu sendiri ya Kayaknya Tama-tama kayak Giniin Oke kita ada STMJ ya T Apa itu Subscriber tanya Mari jawab Nah Rio Kenapa Rio anjing Rio Gapain lu tiba-tiba Emang anjing anak-anak Bukan repose Tanya dah T Tanya apa lu Rahasia Ini anjing nih Nah ini bagus Bagus Terima kasih Rio Ate fetis cewek lu Ate fetis cewek lu Kayak gimana T Ketawa di Sari Gila Gila kali lu ya Itu tuh Ini rahasia lu kayaknya nih Apa fetis lu Ada bang Gue tuh Fetis gue Pantat gede Ya kan fetis tuh kan kita Gila cewek Dari bodi kan Iya iya Ya fetis gue yang pantatnya gede Yang gak gede-gede banget Segede bojong lah Segede bojong gede Pokoknya gede Masa gue gede Gita bebita Ya itu termasuk lah Maksud gue yang diliat gitu Gita bebita boleh Mau Gita Mau pake aku Gitaris raja boleh lah Gitu Yang pantat gede Yang pantat gede Oke Buat Cewek-cewek yang nonton Coba perhatikan dulu Pantat kalian ke kaca Gitu Gak cocok Gak buat atein Sama yang kaki bersih bang Oh iya Semua cowo Rata-rata sih begitu Ada juga sih yang Bekas jahitan Apa gitu Gue memilih cewek yang ada Bekas kenal pot Yang dagingnya copot Siapa tau Siapa tau kan ada Yang mata kakinya hitam Nah Itu tuh Yang sering duduk sila Di Tiga Palembang Dari kotak-kotaknya Tumitnya kerak ini Apa tuh namanya Garis-garis itu yang Pecah-pecah Kasian Oh yang garis-garis disini nih Kan kasian nanti Calon anak gue nanti Masa surga ini Gentengnya bocor Gitu-gitu Kalau gue yang kaki bersih Emang Gue juga Betis gue juga kayak gitu tuh Gue ngeliat pertama kali Ini gue malah Bukan mukanya Dari kakinya Kakinya Gue liat Dia pake celana panjang Kelihatan tuh Ini Kalau ini apa ya namanya Tumit Tumit Tumitnya Bener kalau tumitnya kayak gue nih Kan maksudnya kombo Kombo Wah Dop Jadi gue liat Harus bersih dulu Harus bersih dulu Gak peduli gue muka Mau mukanya mirip kaki juga Kalau bersih gak apa-apa Kalau tumitnya udah bersih Kesana-sananya bersih Nah itu Katanya kayak gitu kan Ininya bersih Berarti kalau ada yang bekas kenalpot Kemungkinan Dia duduk di kenalpot Badan-badan Oh itu fetishnya Baru tau Mantat gede ya Kalau lu apa? Kalau lu Yang tadi tuh fetish Cuman kaki Itu kan bagian kaki Yang bagian itunya Ini Boleh Oh lu yang itu Boleh yang depan Tapi yang gak yang Ya pas lah Takutnya dia lagi nyapu Aduh jatuh-jatuh terus ya Nah kan kalau dia ngomel Kan bisa Tapi yang gak Gue pernah ya Ngisi acara Dangdut waktu itu Gue gak sebutin orangnya Tapi Wah dia duo-duo gitu lah Oh iya iya Tahu gue Wow King Nasar ya Waktu itu ya Ya Hampir sama mirip Anjir gue ngomel sama dia Ngomel sama toket Ketutupan mukanya Soal dia kalo pake high heels kan Dia kan lebih tinggi sama gue gitu Mana press gitu 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 Ya Bokong juga oke lah Ya gue suka yang semok-semok juga sih Seneng gue Apaan sih ngomong ini Kau nih ngomong Bukit mula Bang Rio Gitu 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 Ramadhan Aduh Komika Nasional yang lu sebel Pengen lu julitin di stand up Tapi gak bisa Karena senior siapa Bang Gitu Ya kan mulut lu julitin Terkenal Kalo sebelnya gak pernah gue sebut-sebut Sama senior Cuman yang pengen gue julitin banyak Siapa Yang belum Yang belum gue sempet itu Ini yang baru tampil disini Waktu itu Bang Remin Remin Ya karena kan penasaran nih Orang kali gak pernah ketawa Dia jago roasting Ya kan Kalo jiwa-jiwa Disini ketawa kok dia Iya jiwa-jiwa kompetitif kan Pengen nih bikin dia ketawa gitu Dia emang Kan lu juga udah nonton kan Iya udah nonton Sifat-sifatnya ternyata emang Ternyata gara-gara itu juga Dan jadi respect sih gue Lu jadi respect Jadi respect gue Ternyata dia tuh kayak begitu Karena ada sesuatu Di sebelum-sebelumnya kan Gue sempet pengen nyoba ngobrol dulunya Tapi Gue penasaran nih gimana Bocahnya Tapi lu pengen banget ya Kalo ngerosting lu pengen Pengen itu Bang Cah Tapi nanti dulu yang lain-lain dulu lah Baru ke dia gitu Sabar gue nih Semoga aja ya Semoga ya Tapi emang dia kalo nonton stand up tuh Diem mulu Diem mulu dia Kaliannya bukan hiburan dia kali ya Benar Lompat api dia seneng kali Oh iya Lompat api Apalagi dia kena apinya Wah Gue gak tau tuh Keser Hasan Oke Ceritain dong Gimana kehidupan Dart di Lampung Wah Dart Dart di Lampung Dart Itu kalo di Lampung itu Ini Ini Bang Sering dapet berita-berita kriminal kan Tapi Ada berita kriminal Yang pernah gue baca Itu gak masuk akal Tapi Beneran kejadian Ada kejadiannya Tapi gak masuk akal beritanya Jadi kayak gini Bang Jadi ada orang meninggal Meninggal Terus kakaknya kaget Gak macem Terus Abis kaget ngeliat Ini adeknya nih Ngeliat adeknya meninggal Dia kaget terus Nyerahin diri Gimana 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 Jadi ini Dari awalnya Adeknya meninggal Adeknya meninggal Kakaknya dateng Kakaknya dateng Kaget Adeknya meninggal Oh misalnya ada orang Adeknya meninggal Dateng Hah Oke Kok adeknya gue meninggal Gak lama Dia nyerahin diri ke polisi Ternyata Pas diusut-usut Dia Korban yang dibegal Kakaknya Itu Jadi ternyata Adeknya tuh Minjem motor temennya Pake masker Kakaknya juga Pake masker Jadi sama-sama Saling gak tau Mungkin Apa agak macem Oh dia juga Adrenalin udah naik Pokoknya Jadi dia gak Kalau itu adeknya Dia bunuh Pas Pas kebunuh Dilihat masker Dibuka maskernya Enggak Dia tau Ya kan bunuh Cabut kan Terus baru pas Ngeliat adek meninggal Terus diceritain Di sebelah sini Lukanya Gak macem Terus kejadiannya Dimana Pake motor apa Gak macem Dia langsung Itu saya Langsung gitu Nyerahin diri Karena dia ngerasa bersalah Adeknya yang kena Anjir Merinding banget tuh Waktu itu Berita Gak maksudnya Dia gak Gak liat motornya Motornya Dia minjem motor temennya Si adeknya Demaknya dia gak enge kan Yang dibunuh cewek cowok 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 Gitu Gak Oh Ngeri Makanya Dulu itu Berita-berita kayak gitu Itu yang ngeri tuh Di Lampung Plot twist Plot twist Setiap ada berita-berita Tentang begal Plot twist itu Masih Adeku mau ulang tahun Ini Malah Malah ulang tahun Nenang Tapi itu udah lama Cerita udah lama Tapi kayak Masih kebayang sih Itu kisah kayak gitu Heboh selampung itu Heboh bang Heboh Anjir ya Allah Hasan bagus banget Pertanyaan lu Dan ada ternyata Panjang juga nama Hasan ya Hasan 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 Geser Weh Weh Firda Indira Oke Kenapa dia samping daun Kenapa dia potong samping daun Enggak dia iluminati Oh dia ini iluminati Dia kan mata sebelah doang tuh Ini waktu Firda lagi kurus-kurusnya nih kayaknya dulu nih Waktu jadi Jajami Harja ya Oke Pernah punya masalah gak gara-gara ngejulit Masalah banyak bang Banyak Sering Eh gue pernah ini bang Gue pernah di ajak berantem tukang parkir Lo emang dari dulu julit nih Anjir Jadi gue tuh di Lampung dulu Sebelum ke Suca Gak macem Materi-materi gue tuh tentang sekitaran Lampung bang Gue ngomongin kejahatan Lampung Gak macem Oke oke Nah jadi waktu itu ada cafe Jadi kita open mic disitu Udah dong kita stand up-stand up Gue stand up gue bahas Tentang ada di daerah Lampung itu yang pulau sek Yang terkenal begal Terkenal ada yang itu dulu ya Gue ngomong lah Gue sebutin nama daerahnya Oke Udah dong gue pikir udah santai dong Pecah soalnya Santai tuh Sepulang lah gue Dipanggil tukang parkir Gue pikir Wih Ngepotok nih pikir gue kan Bang sini bang Set 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 Baru dia dirangkul gue Kamu cid Tadi ngomongin daerah saya Gini-gini Kamu gak boleh gitu-gitu Diajuk berantem bang Gue langsung Ya udah minta maaf kalau salah Gak bisa kayak gitu Saya udah manggil temen-temen saya Udah kepalang manggil nih ya Masalahnya daerah yang gue bilang Kan tuh jauh bang Dua jam Manggil temennya kan kasihan kan Nunggu dua jam Maksudnya gue nunggu dua jam Udah bilang bang ini bang Bentar ini Tadinya emosinya jadi akrab Capek ya kamu nunggu ya Jadi akrab gitu Takutnya Jadinya kamu minta maaf Minta maaf Nah dari situ gue gak mau lagi Gue bahas-bahas tentang Lampung Karena Ketersinggungannya Takutnya gede Kan baru-baru ini juga Ali juga hampir kena kan Iya ternate Yang soal ternate Makanya itu gue Selama di nasional Gue gak pernah bahas Lampung kan Gue ngeri Soalnya ngerinya gue bikin keluarga gue Kan takutnya disana Mereka yang kena kan Kalau gue lebih membangga-banggakan Gue gak stand up gue Gue stand jilat Padang mantap Gue bilang Keren Orang-orangnya Kemarin ada sih sekali Ada sekali Yang soal itu Ayo gue pulang ke Padang Gara-gara itu tuh Setelah itu lo gak berani lagi Gak berani lagi gue bang Ngeri gue Banyak kalau gue tentang Lampung Cuma ngeri Banyak sebenernya Tapi kalau off air-off air Gue mungkin berani Geser Dari Daud Alawiah Ini lo tau gak ya Gini gini Ini bajunya Merchandise gue Gini Tapi kenapa pertanyaan Dan dia emang Dari season 1 Kayak gini terus Ini udah season keempat ya Season keempat Dia memang selalu masuk Karena pertanyaan bagus terus Tapi pertanyaan gue sekarang Kenapa lo bisa beli merchandise gue Dengan pertanyaan gue Kemarin pake maju partai lo Eh sorry Gue tau nih harga hoodie gue ini 280 ribu Duit dari mana Tapi terima kasih Sudah beli ya Pak Daud ya Ini asli bukan tempelan Gak pake Pak Daud Terima kasih Pak Daud Minangkan Indonesia Keren Pak Daud Kayak puasa deh ya Katanya Kepanjangan Ate itu Anak Anak Tete Aneh ya Iya kan Pak Daud Besok ganti baju Pak Daud Gue makin banyak Orang prestegur nih Otaknya Jorok mulu Sama kayak fans-fansnya Emang iya ya Enggak lah Enggak lah Ini Pak Daud Lu lucu lu ya Pak Daud Biarin kita yang lucu Lu mah Nonton aja Oh saya ketikutan Ini kalo yang ditongkrongan nih Kita lagi tawa-tawa masuk nih Katanya kepanjangan Ate Anak Tete Anak Tete Anak Tete Anak Tete Anak Tete Anak Tete Anjingnya Yang lagi di grup Ayo kita kumpul Tiba-tiba ada ini Masuk gitu Nimat tapi gambar minyak Nimat minyak Maaf saya pecandi Anak-anak orang-orang Kayak gitu tuh Biasa kalo abis Hadir tuh Ngelucu Hilang tuh Hilang tuh Gak ada komen-komen lagi tuh Jafri biasanya Si anjing lawak Bangsat Geser Daud Oke Muarif 21 Kau goyang-goyang dulu ya Apa? Padahal gue goyang disini Kesalahan Dalam kurung momen Asik Asik ada penjelasannya Kita gak tau gitu momen Kita gak tau momen tuh apa Aduh muari Terima kasih Sudah menjelaskan Sebenernya Momen Udah pake momen Lu kesalahan terbesar Udah Nah sekarang ini kesalahan terbesar Lu pake momen Yang pernah Dilakukan selama hidup lu Apa? Kesalahan terbesar lu Oh ini bang Gue Ini agak ini sih Jadi Ini gue pernah Kelakahan mobil nih bang Itu kesalahan lu Oh iya ada bekas Itu gara-gara Abis bokap ini Minggal Bokap meninggal Terus Gue Itu dong Jaman-jaman kuliah tuh bang Awal-awal Masih nongkrong nakal-nakal tuh Jadi Temen-temen pada Enggak Temen-temen pada mau menghibur Ajak lah kita Kayak Dugem-dugem Gak macem gitu Oh nyokap Bokap meninggal Lu dugem ya Enggak Menghirangkannya Berapa bulan kemudian Enggak langsung Bokap meninggal Dugem ya Enggak ada gitu Gue kirain gitu Gue kan sholat waktu itu Masalah temen-temen gue Ngajakin sholat semua Ada temen ngajakin dugem Gue pukul Gitu Udah dong Bapak-bapak kan Basian kan Jadi kayak masing-masing gitu Kita ini Kumpul-kumpul Di tempat track-track Mobil gitu Akhirnya Ada yang ngajakin Drak Kayak tarohan Oh lu juga anak motor Enggak Mobil Lu anak mobil Tapi gue yang itu Yang di Dinebeng Yang nebeng Oh lu yang nebeng Yang nebeng Gue jelasin dong Apa nama klubnya tuh Ada jangan Jadi ada yang ngajakin itu Udah dong Ternyata temen gue menang Tapi yang kalah itu Langsung kabur Kita kejar dong Gak bayar dia Gak bayar dia Kita kejar Muter-muter itu Nah akhirnya Waktu itu Kita saking kencengnya Nyerempet motor Motornya nabrak pohon Orangnya koma Masalah Ini gue ya Pas gue buka ini Ada yang lempar batu Si warga langsung cabut Kita semuanya Jadi gue tuh Ngucur sini tuh Tapi gak kerasa kan Karena mabok Gak kerasa Pas udah di rumah sakit Baru pas ini Gue baru jackpot Baru ngerasa banget disini Jahitannya 12 Disitu Tapi orang yang Nah itu Itu kesalahan terbesar kan Jadi kayak tanggung jawab akhirnya kita Tanggung jawab Kayak berdamai gitu Akhirnya 10 hari Kemudian kalau gak 11 Itu Dia sadar Oh untungnya sadar Untungnya gak dibawa ke polisi Nah yang kita kejar itu juga Dikejar juga sama polisi Kan gara-gara dia juga itu Jadi semua yang ngejar-ngejar itu Dicari sama polisi Dapet juga yang ngekabel itu Dapet Tanggung jawab juga Dia tetap bayar uang kalah gak? Gak tau kalau itu Gak kepikirin itu juga kita kan Gitu udah mikirin sama anak orang gitu Gue diumpetin sama temen-temen dulu Jadi ceritanya Ngebut Ngejar Nih motor Kesrempet Dulu belum ada yang Hihi-hi-hi-hidar Gitu 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 Itu kesalahan terbesar Bagi gue Dekan tuh bang Karena abis bukan ninggal Kan nyokap kan paniknya gila-gilaan Kan anaknya Apalagi udah bocor ininya Jadi gue dari situ Gak boleh bergaul sama temen-temen gue itu Yang mobil itu Langsung gak lama dari situ Ditawarin om gue kerja Akhirnya gue pindah malam kuliahnya Pindah ke malang Kemalem Kemalem Kuliahnya Kuliah malem Ada kuliah malem Kuliah karyawan Oh Lu sambil kerja Sambil kerja Waktu itu setelah kejadian itu Lu kerja Kerja apa waktu itu Itu bareng di kantor nyokap Nyokap apa kerjapan sih Ada itu Karantina pertanian gitu lah Wih lu orang Tajir lu ya Bukan tajir dong Ya kan pertanian Ya kan dia kan kerja Bukan dia yang punya Oh dia kerja di situ Mungkin dia yang punya Bukan dong Kalau yang punya Oh gak tau gue Tolong 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 Gak tolong editor Tolong diingetin Menit kelima Jangan sebut-sebut itu Bentar lagi 2024 Kayaknya ini juga Megang itu Yang logo disini Tolong Aduh ya Allah Salah nyebut Oke Tolong Ininya semuka-muka gue ya Jangan tambahin gambar orangnya Jangan ditambahin orangnya Apalagi videonya Jangan Bukan yang ini Oke Geser Dari Aldo Pratamadian Apakah ATKAP ATKAP Akan berjalan setiap tahun Dan menjadi turnamen stand up tahunan di Lampung Emang lu Iya gue pernah Pernah liat nih ATKAP Ada nama ATKAP Iya 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 Gue pernah liat poster Pake poster Jadi gue tuh Terinspirasi dari UUSKAP Dulu kan Bang UUS tuh Bikin lombang Mana komunitas Hadiahnya motor dia Nah gue bikin lah di Lampung Tapi ada duit aja gitu Oke Keren ya ATKAP Nih kata gue Keren ya Jadi kayak Piala Presiden Gue bikin lah Jadi Bentar doang bang Cuma 4 minggu Jadi kan Dari 16 8 4 2 Nah kemarin gue Ikut tuh Yang ke Lampung Grand finalnya Karena kan ATKAP Harus ada KAPnya kan Tapi sebenernya Tujuannya tuh Cuma anak komunitas Bang Jadi kayak Pengennya di cafe Udah 40 penonton Yang penting lu tuh Materi baru gitu kan Rame Ternyata Kan gue kan hadir-hadi Terus Tapi kasian nih Yang MC Setiap minggu Ada juri-juri temen-temen gue juga Gak ada duitnya nih Cari sponsor lah Akhirnya dapet tuh Sponsor rokok Gue pikir ya Dikit aja gak apa-apa Yang penting di support Gak taunya gede Akhirnya gue pikir Lah Kenapa gak sekalian Digedein Grand final Jadi gue ajak bintang tamunya Indra Primawan Waktu itu Untuk Untuk Indra Primawan Keren Gua bawa Indra Primawan Akhirnya penontonnya rame tuh 200an lebih Di gedung Bikin secara gedung Gak di cafe Tapi tetep Penuh dong Penuh Itu tahun berapa Ini baru kemarin Tahun kemarin Baru ini Baru 2022 ini 2023 besok ada gak Nah itu Dia nanya ini Mungkin karena Masalahnya kan Itu kan hadiah dari gue ya Tergantung dari Duit gue Semoga ada sponsor Semoga ada sponsor Bener Makin gede lah Bikin di gedung bro Ate cup Ate cup gitu Pialanya Piala lu lagi gini Di dalam cup Tuyul Cuyong 02 Udah pernah kena bagel Belum bang Di Lampung Kalau lu gimana Belum Belum Cuma temen gue ada beberapa yang kena Ada juga ya Tapi bagelnya bagel mobil Waktu itu Bagel mobil Bukan bagel motor Oh disitu upgrade Lebih premium ya Dan cara begelnya malah pintar bang Gue jadi materi waktu itu Jadi dia lempar telur gitu Ke kaca mobil Kaca depan Terus Jadi pecah kan Otomatis kita Wipar Jadi nanti rabun-rabun Kena angin Kering Dia mau gak mau Turun Karena turun Baru di begel tuh Jadi yang penting Dia turun Cerdas Cerdas Bener Kalau orang yang lagi gini Pas lagi momen dia ulang tahun Kan ger kan bang Iya ger dia Keluar gitu Siapa ini Siapa ini Ayo Dasar Maru buka Pas di kalungin ini Ular sanca Gak ada kalungin Celurit 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 Iya itu Jadi Pakai telur pinter banget loh Harus telur loh Spesifik loh Aduh anjir Gila banget Jadi mungkin Kalau ada orang Beli telur di daerah situ Kalau dia beli Beli sekilo Wih Mau buka sorum Satu-satu telur Atau mobil Ya kan buka sorum Cudiga dia Kalau beli satu doang Kayak tembakan akurat aja Terpasalah Dua dong Kayak lempar Gak kenal gimana Aduh Ada tuh mobil tuh Baru di beka Ada Yang diambil mobilnya Mobilnya Orangnya emang gak diapa-apain sih Waktu itu temen gue tuh gak diapa-apain Tapi kan jadi stres bang Iya lah mobil Ya tadi jadi kayak gini-gini Jadi kayak wayang Ini gue mana ini gue nih tadi nih Bagus Bagus Ada lagi Dari ini juga Gildi Akhirnya nanyain Pas live di undang PWK Akhirnya Dia pas live Kayaknya dia nanyain Kapan di undang PWK ini Oh Kapan Oh iya sih ini Oh iya sih ini Emang lu inget Gua inget ininya nih Rabu-rabu gitu Sangat-sangat Kata gue ini hape lu apa Android Lu dia pernah nanya waktu itu Kapan di undang PWK gitu Iya dia nanya Kata gue gak tau lah Kata gue Tergantung bang prasnya Ceritain dong pengalaman Ditinggal nikahnya Pernah man Lu pernah ditinggal nikah Nah malah gue Waktu itu trauma Gara-gara itu Makanya gue sekarang tuh Semunyi-semunyi gue Kalo pacaran juga Jadi gue tuh dulu tuh Suca tiga nih bang Suca tiga nih Ibaratnya TV itu Semua orang Penikmatnya banyak Gak cuman kompas kan Kalo kompas kan Apa itu Segmented Kalo itu seluruh Jadi waktu itu Di babak 8 besar Gue bawa cewek gue Dateng situ Dikenalin beneran Kayak-kayak Suruh gombal Suruh ini Suruh ini gitu Ada semua orang tau Dia pacar gue dong Selepas Gue kan keluar di 6 besar Habis dia diundang Itu gue keluar tuh hari itu Eh di 6 besar itu Ya gue inget Di 6 besar gue keluar Udah dong Orang udah pernah tau Dia pacar gue Gak lama dari situ Dia Kita putus Terus jadi nikah sama orang Gak berapa lama lo putus Masalahnya abis dia nikah Berapa bulan Orang masih nanya Kok bisa suaminya beda Kata dia gitu Oh lo Kayak trauma bang Anjir Lo pacar berapa lama Sama dia tuh Waktu itu masih 8 bulan Cuman kayak Emang Intens ketemunya Intens ketemu Trauma Ya gimana bang Udah Mirip gue Tanyaan yang akan di luar Dikluarin Dijawab sendiri Itu bang Gue bikin gue trauma Kalau ngenalin cewek itu Takutnya kayak gitu lagi Wah lo diam-diam aja gitu Ya ibaratnya kita udah mau sembuh Tiba-tiba ada yang DM lagi Kak Dikirimin foto sama suaminya Kayak Dia sama suaminya Kenapa ngirim ke gue Anggir gitu Kalau jadi inget lagi gue Sama suaminya Orang mana? Orang Lampung Orang Lampung Suaminya yang ini Apa itu namanya Seragam-seragam lah Yang pake pedang pora Makanya pas gue liat Dia ada foto gini Gue pengen gue gini Biar kemoto disini Sanggungnya jatoh Perasaan komik kan gitu Cuman gak mungkin Oke Ini udah berarti Orang kedua ya Yang cerita Tentang Ditikung nikah oleh Siapa? Siapa ya sebelumnya? Ali Ali Akbar? Oh iya pernah ya Wah Oh lu juga? Lu pernah juga? Walau Hampir minum Waigon Iya Pas gun Gak jadi Kenceng banget Enakan hits Ada rasanya Aduh Iya sih Stres sih Gak tau kenapa Apalagi Gimana rasanya bang Jadi orang julid Tapi ikut acara dakwah Kapan nih? Jadi gue ada acara di Kompas Program gitu Acara dakwah Jadi di Majid Ada itu ya Ada ustad-ustad ceramah Nah gue tuh yang tugasnya Nanya-nanya Tapi dibecandain Nah rasanya Kalau dia nanya rasanya Ya kita tahan dong Padahal banyak nih Banyak itu Kayak gue mau nanya Gerakan solat ini bener apa gak? Takutnya salah nanti nanya Akhirnya gue iayain aja ustad Iya tak Waktu itu ustad solmet kan? Nah makanya biar diainakin Biar jadi solmet kan? Itu baru-baru ini atau ya? Puasa? Baru-baru ini Acara puasa Dia acara mingguan gitu Jadi Majidnya beda-beda Nah kemarin ada yang Majid Yang abis kita syuting Gak berapa lama Ada yang Gue banyak kebakaran itu Oh lu udah pernah ke situ? Islamic Center itu Pernah ke situ Maka kaget gue tuh Untung gak bakal disyuting itu Lu kali lampu lu gini-gini Dia kaget gitu Gila abis syuting loh Belum tayang itu Takutnya nanti pas tayang Oh itu belum tayang? Belum tayang Wah disitu itu bisa liat tuh Lihat tangan AT kemana Kabel-kabel Biar kebukti Kalau akhir-akhir ini kasus jarang kebukti Oh jarang Ada tuh Yang alot banget ya Geren banget Terima kasih AT Temu-teman Terima kasih AT Terima kasih Hari ini seru banget Karena cerita AT Banyak akhirnya kita gali Maren gue liat di podcast mana gitu Stand up-stand up doang Stand up-stand up terus gitu Sekarang kan kita tau Dia pernah hampir bunuh orang Dikuarin di sekolah Iya kan Ditinggal nikah oleh Juga gitu Di saat itu Gak apa-apa Itu perjalanan hidup Biasanya setelah kita ditinggal nikah Kita stress Makin dewasa Hikmahnya sekarang gue kalau ngecewe Halo deh Biar kaya-kaya ya Semoga sukses terus AT Terima kasih Bang Pras Dan banyak acara kedepannya Dan special show kapan? Gue mau bikin roasting lah live Nah kapan itu? Nanti antara Desember atau Januari Roasting lah live Jadi kayak Kalau Bang Pras mau diundang disini gak apa-apa? Boleh Ada dua komik sudah deal Siapa itu? Emang maksud gue sebut Gak apa-apa Biar penontonnya banyak Si Ayang Ayang Primaman Sama Oja Oja Nanti ada yang beberapa lagi Beberapa lagi Boleh Boleh Oke nanti roasting lah live Antara Desember ya Antara Desember, Januari Oke kebetulan gue ada webseries saat itu Gak apa itu? Oke Gue menyerahkan diri buat AT Siap Kita tunggu ya teman-teman Show-nya Dan buat teman-teman Jangan lupa subscribe Like dan share Comment juga siapa yang harus kita undang lagi AT Kalian tanya Juga sudah datang kesini Teman-teman Terima kasih Dan Maren Mamat kesini ngapain tuh Ngapain Mamat Masih ada acara dia Bukan udah minta maaf Iya ya Jadi Minta maaf Akatiri namanya Terima kasih teman-teman Sampai ketemu lagi di PWK selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb N 잘못 Buk Sampai ketemu lagi di PWK selanjutnya Sampai ketemu lagi di Kilp utulu Sampai ketemu lagi di PWK selanjutnya Sampai ketemu lagi di ping hasil Sampai ketemu lagi di sini Sampai ketemu lagi di jumpa